Selamat sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Kumbokarno Tetap ya Setia dengan channel Kumbokarno Nah ini Saya ngabuburit lagi Ya ngabuburit di rumah Sambil buat video Sambil menunggu Berbuka puasa Ya inilah kegiatan Yang bermanfaat lah Mungkin Bisa dikatakan begitu ya Oke Kali ini saya akan membuat Lampu mainan ya Lampu mainan Atau lampu ya bisa Kalau untuk hiasan kamar atau apa Ya Dengan Bahan yang sudah Saya sediakan Ya ini Lampu bekas Lampu yang sudah mati Lampu LED juga Lalu Cas HP Cas HP yang sudah tidak terpakai Tapi masih Sebenarnya masih fungsi Tapi sudah tidak terpakai HP-HP lama Maksudnya Oke lor Ini tadi sudah saya potong Saya tes Masih Nyala Casnya ya Oke Tegangan Yang keluar dari Cas HP ini 5V DC 5,2V DC ya Jadi cukup untuk Menyalakan lampu LED Terus bahan yang selanjutnya Ya ini LED Lampu LED Ini yang RGB RGB Jadi 3 warna Yang 3 warna 3 warna 4 warna Kalau RGB itu 3 ya Red Blue Green Itu singkatan RGB Sebenarnya seperti itu Mungkin ya RGB Red, Blue, Green Oke lor Langsung saja Kita Kerjakan Pertama-tama Kita copot Lampu ini ya Oke Lampu ini kita copot Ini lampu murahan Jadi gampang rusak Copotnya pun Gampang tinggal Nah Ini Lampunya Sudah terbakar Oke Kita Congkel keluar dulu Kita Congkel Lampunya keluar PCBnya Betulan Ini sudah Saya putus Jalurnya Jalur kabelnya Oke lor Oke Lalu Kita Buka Charge HP Oke Charge HP Kita Bongkar Ler Bautnya Ada dua Biasanya Di belakang Stiker ini ya Yang satu Oke Kita Bongkar lor Nah Isinya Seperti ini Oke Oke lah Kalau begitu Ini Kita ambil Kita tarik aja Seperti ini Karena ini Cuman Masuk kesini Cuman Apa itu Dislepkan aja Selanjutnya Kita Copot Kabel ini ya Sebelumnya Kita Apa itu Kita Tes Yang main Yang mana Yang plus Yang mana Jadi Tadi Saya colokkan Saya tes Yang main Yang biru Dan Ini yang Satunya ya Oke Kita copot Langsung Lor Selamat hai 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 setelah kita copot kita eh nih ya lampunya tadi kita sodirkan kabel yang didalam lampu ini kabel aslinya ya ini kabel aslinya kita sodir ke sini lor tempat yang untuk Hai ke sini ya ini ya ini tempat yang untuk listrik tadi nah ini eh kita sodir ke sini lor hai 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 oke setelah kita sodir untuk jalur AC nya seperti ini lalu kita siapkan lampunya ya kalau ini penyodirannya boleh yang ini ya yang ngasih boleh pulak-balik kabelnya bisa dibulak-balik lalu dua lampu LED ini kita gabungkan menjadi satu yang main-main yang dan plus plus- double wars data ciran 1 ya Hai 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 the hai hai lalu kita sodir biar tidak lepas oke setelah kita sodir jadi satu seperti ini ini kita ingat ya yang mana jalur main yang mana jalur plus oke oke lor setelah kita sodir seperti ini nah ini yang yang ini jalur plus ya yang ini jalur main lalu kita sodir ke yang tadi ya nah ini yang main sini yang plus sini tadi ya oke kita sodir oke setelah tersodar seperti ini lalu kita masukkan ya nah di dalam sini masukkan ke dalam sini ini hanya cukup seperti ini jadi kita lem ya kita lem setelah kita lem seperti ini ya sudah tidak goyang saya menggunakan lem stick atau lem bakar ini ya kita tutup langsung kita coba ya nah ini ini lampunya saya copot dulu lalu saya ganti dengan ini oke 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 nyalanya seperti ini lor bisa warna-warni oke kalau gak percaya kita copot tutupnya sebentar 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 saya matikan dulu ya ini saya matikan dulu kita copot ya kita copot ya nah ini kita pasang hati-hati ya kalau pasang seperti ini oke kita nyalakan ya kita tutup pakai tutupnya ini ya oke lor bisa warna-warni ya nyalanya terang ini lampu LED RGB kalau beli di toko elektronik LED RGB bisa kelop klip warna-warni oke lor terima kasih telah menyaksikan video saya nah ini tadi sudah lewat adan maghrib saya ucapkan selamat menikmati hidangan buka puasa tentunya di rumah masing-masing tentunya di rumah masing-masing terima kasih jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh